Pendekar 100 hari jilid 9. Bagian 41. Barisan Sakti. Saat itu tampak si Bungkuk Longwi dan ketiga orang tua kurus baju hitam, sudah siap bergerak. Mereka pelahan-lahan mengisar tubuhnya. Tadi Tuan mengatakan bahwa Ban Jin Kiong itu seperti rumah sendiri, dapat bergerak bebas keluar masuk. Apakah Tuan berani melakukan hal itu sekali lagi tiba-tiba Gio Khao berseru? Budak licin, engkau memang selicin belut, secerdik kancil, seru orang tua dalam tandu itu, tetapi di hadapanku, janganlah engkau jual tingkah. Tak perlu engkau undang, lain kali aku tentu akan datang pula ke Ban Jin Kiong. Sekarang lekaslah engkau pulang dan perkuatlah penjagaan Ban Jin Kiong. Ketahuilah, untuk yang kedua kalinya masuk ke dalam Ban Jin Kiong nanti, aku takkan keluar dengan tangan hampa. Merahlah muka Gio Khao seketika. Apakah dengan beberapa patah kata yang engkau ucapkan terus hendak tinggalkan tempat ini serunya dengan nada hina, hektometer, ketika engkau masuk ke dalam istana Ban Jin Kiong adai kata Kiong cu dan berpuluh jago-jago sakti berada dalam istana, tak mungkin engkau mampu keluar secara begitu mudah. Pengawal merah putih, kita jalan tiba-tiba orang tua itu berseru memberi perintah. Dia tak mau menggubris Gio Khao lagi. Ho, tak mudah untuk pergi, kawan seru Gio Khao seraya ayunkan tubuh menerjang ke atas puncak. Seorang pengawal baju merah segera menyambut dengan menusukan tombak dalam jurus membabat lima gunung. Gio Khao tertawa dingin. Sekali getarkan lengan tubuhnya tiba-tiba melambung ke atas. Setelah menghindar tombak, ia segera meluncur ke samping penyerangnya. Pengawal baju merah itu marah. Cepat ia hantamkan tangan kirinya. Sebelum Gio Khao menginjak tanah, ia pun sudah mendahului membalikan tangan kanannya untuk menyambut serangan lawan. Dan dalam pada itu ia lanjutkan melayang turun ke tanah. Pengawal baju merah itu seketika merasa bahwa pukulannya telah tersiap ke samping. Diam-diam dia terkejut sekali. Cepat ia kerahkan tenaga dalam untuk menahan tubuhnya yang akan terdorong ke samping seraya menyerempaki berkisar tiga langkah. Cobalah engkau terima sebuah pukulan lagi seru Gio Khao Udingin. Tangan kanan menampar dengan pelahan. Melihat kepandayan Gio Khao, seketika berubahlah wajah Hun Ing. Ia membisiki cuing adik Ing, lihatlah, luar biasa sekali kepandayan Gio Khao itu sekarang. Cuing pun mengetahui hal itu. Dia menyadari betapa jauh sekarang terpautnya kepandayanya dengan anak muda itu. Tetapi sekalipun begitu, ia tetap tak gentar. Kalau dapat, saat itu juga ia ingin menghancur leburkan tulang belulang Gio Khao U. Cici Hun, katanya, apakah kita tak membantu pengawal baju merah itu? Ah, lihatlah, adik Ing, bisik Hun Ing pula, kawanan baju merah itu hebat sekali kepandayanya. Ternyata pengawal baju merah itu kisarkan kaki dan menghindari tamparan Gio Khao U. D.A.A. serempak pada saat itu, seorang pengawal baju merah cepat tampil maju dan berturut-turut melancarkan lima buah serangan kepada Gio Khao U. Permainan tombak orang itu sungguh mengagumkan sekali. Tombak itu seakan-akan berubah menjadi sinar memanjang yang mengurung tubuh Gio Khao U, sehingga pemuda itu terpancing gerak serangannya. Huh, tiba-tiba pula seorang pengawal baju merah lain menusuk dari samping dan memaksa Gio Khao U mundur sampai setombak jauhnya. Setelah memaksa Gio Khao U mundur, kawanan pengawal baju merah itu tegak pula di atas puncak. Mereka tak mau mengejar Gio Khao U. Dan kedelapan pengawal baju putih pun segera menyelipkan seruling besi ke pinggang masing-masing lalu mengangkat tandu dan terus dibawa berjalan dengan pesat sekali. Kedelapan pengawal baju merah, pecah diri menjaga di kanan-kiri tandu. Dalam beberapa kejap, mereka sudah belasan tombak jauhnya. Gio Khao U terlongong-longong menyaksikan sepak terjang orang-orang itu sehingga sesaat ia lupa untuk mengejarnya. Adik ing, mari kita kejar, seruhun ing. Ia menarik tangan cuing diajak lari menuruni bukit. Pada saat rombongan tandu itu tiba di kaki bukit, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang nyaring. Itulah Xiao To'ako, cuing berteriak kaget. Memang suara tertawa nyaring yang cepat disusul dengan datangnya orang, ternyata memang Xiao Loseng. Kemunculan Xiao Loseng itu mengejutkan kawanan pengawal baju merah dan baju putih. Cepat mereka hentikan tandu dan lalu berbaris rapi di muka tandu. Melihat Loseng, cuing terus hendak menyongsong tetapi cepat ditahan hun ing, adik ing, pikirannya belum sadar, jangan semelarangan bergerak. Memang tampak mata Loseng berkilat-kilat tajam memandang tandu. Dan pelahan-lahan tangannya pun mulai mencabut pedang pusaka ular emas yang tersanggul di bahunya. Sikap Loseng itu persis seperti dia menghadapi dan membasmi 13 sip hun jin beberapa waktu yang lalu. Ih, cicihun, dia hendak membunuh mereka, bisik cuing. Kalau orang tua aneh dalam tandu itu memang benar peniup seruling, dia tentu dapat menguasai Xiao Toako, kata hun ing. Sengaja hun ing memperkeras suaranya agar didengar orang tua dalam tandu itu. Pada saat itu Li Giok HOU pun membawa anak buahnya mendatangi tempat itu. Begitu melihat Sio Loseng, Giok HOU tertegun kaget. Si bungkuk Longwi pun pucat, katanya, Sao Kiong Chu, jangan cari perkara kepadanya, Giok HOU kerutkan alis. Long Tian Chu, benarkah kedua belas sip hun jin kita itu dibunuh oleh nyatanya? Kecuali aku dan seorang sip hun jin memang seluruhnya telah dihancurkan dengan pedang ular emas itu, sahut Longwi. Giok HOU mendesuh pelahan. Hektometer, jerih payah Kiong Chu untuk menciptakan 13 sip hun jin, begitu muncul di dunia persilatan, terus dihancurkan oleh pemuda itu. Bagaimanakah Long Tian Chu hendak memberi pertanggungan jawab kepada Kiong Chu kita nanti? Apapun yang Kiong Chu hendak menjatuhkan hukuman kepadaku, aku rela menerima, kata si bungkuk dengan nadarawan. Giok HOU tertawa dingin. Lebih baik kita melihat di samping dulu, katanya, karena aku memang tak percaya sepenuhnya akan keterangan Long Tian Chu bahwa dia begitu sakti dapat membinasakan kawanan sip hun jin dari istana Ban Jin Kiong. Sau Kiong Chu, kata si bungkuk Longwi, cobalah perhatikan sikap dan wajahnya itu. Bukankah dia seperti seorang yang kehilangan pikiran? Kalau dugaanku tak salah, dia memang menyerupai raja iblis dari istana Ban Jin Kiong kita, seorang. Tiba-tiba Longwi hentikan kata-katanya. Giok HOU mendengus, hektometer, aku tak percaya di dunia ini, kecuali ayahku dan Jin Kiong Pak Chu, ada orang ketiga lagi yang mampu menciptakan mumi. Sudahlah, jangan ngelantur. Memang yang ku cemaskan kalau Sau Kiong Chu tak percaya hal itu, kata si bungkuk Longwi, aku mempunyai kesan bahwa kesaktian pemuda itu, tak dapat kita lawan kalau Sau Kiong Chu tak membawa. Raja akhirat itu, lebih baik kita cepat-cepat tinggalkan tempat ini. Saat itu Siaw Lauseng masih belum bergerak sedang ke delapan pengawal baju merah itu pun hanya bersiap-siap. Hun Ing dan Chu Ing pun heran juga mengapa Siaw Lauseng tetap belum bergerak. Kedua nona itu mencurah perhatian ke arah Lauseng. Tampak Siaw Lauseng termangu-mangu memandang kawanan baju merah itu. Adik Ing, apakah engkau memperhatikan kera ke delapan baju merah itu berbaris tiba-tiba Hun Ing berkata. Memang sepintas pandang tampaknya ke delapan baju merah itu secara tak teratur berdiri menghadang di muka Siaw Lauseng. Tetapi sebenarnya mereka sedang membentuk diri dalam sebuah barisan yang aneh. Posisi dan sikap mereka berdiri itu pun tidak sama. Dua orang yang berada paling depan berdiri saling berhadapan di kanan dan kiri. Kedua kaki mereka direntang seperti orang naik kuda. Sepasang tangan mencekal tombak diacungkan ke atas. Kemudian tiga orang yang berada di belakang membentuk diri dalam formasi segitiga. Mereka memegang tombak dengan tangan kiri. Lalu yang dua orang lagi berdiri di sayap kanan dan kiri dari barisan. Terakhir, yang seorang mencekal tombaknya, siap menyerang. Barisan aneh itu memang angker dan berwibawa tampaknya. Hun Ing pun terkejut. Adik Ing, bisiknya, barisan itu benar-benar istimewa sekali. Sekokoh dinding baja, sedasyat kekuatan ribuan laskar berkuda. Rupanya si Yau To Ako juga menyadari hal itu maka dia tak segera bertindak. Cici Hun, kata Chu Ing, apabila si Yau To Ako nekat menyerbu, apakah dia akan terluka pikiran gadis itu tak lain hanya tertuju pada keselamatan loseng saja. Hun Ing gelengkan kepala. Walaupun kepandaian si Yau To Ako sakti sekali tetapi kurasa barisan itu mampu menghadapi serangan yang bagaimanapun ganasnya. Baru Hun Ing memberi keterangan begitu, dari dalam tandu terdengarlah orang tua itu berseru. Hai, budak perempuan, siapakah hengkau ini serunya? Mendengar itu, Hun Ing maju dua langkah dan menyahut, Lo Chiam Pua, aku ini adalah ketua perkumpulan naga hijau yang sekarang. Namaku I Hun Ing. Mohon Lo Chiam Pua suka memberi petunjuk. Mendengar keterangan itu tiba-tiba si orang tua berseru dengan nada dingin, ngaco belu. Umurmu masih begitu muda apalagi engkau seorang budak perempuan. Bagaimana mungkin engkau dapat memimpin sekian banyak orang gagah dalam dunia persilatan? Hun Ing tersenyum. Lo Chiam Pua mendamprat tepat sekali. Memang aku seorang anak perempuan yang kurang pengetahuan dan miskin pengalaman. Tak layak menjabat seorang ketua dari perkumpulan orang gagah. Tetapi aku hanya menjabat sebagai pejabat ketua untuk sementara waktu. Engkau maksudkan, engkau rela menyerahkan kepada orang yang lebih cakep, bukan seru orang tua itu pula. Benar, sahut Hun Ing, mengapa agaknya Lo Chiam Pua menaruh perhatian akan soal itu? Memang Hun Ing maupun Cu Ing merasa heran mengapa orang tua dalam tandu itu bertanyakan urusan naga hijau. Kalau kalian berdua tak takut kepadaku, ikutlah aku ke Guha Pertapaanku Tian Xiao Xin Tong. Di sana engkau boleh memberi keterangan. Mendengar nama Guha Tian Xiao Xin Tong seketika berubahlah wajah Cu Ing, serunya terbata-bata, Tian Xiao Xin Tong. Jika begitu engkau ini, rupanya ia dicengkam perasaan takut yang hebat sehingga tak melanjutkan kata-katanya. Memperhatikan kerut wajah Cu Ing, Hun Ing segera bertanya bisik-bisik, adik Ing, dimanakah Guha Tian Xiao Xin Tong itu? Entahlah, Cu Ing gelengkan kepala. Tetapi ku tahu di Guha Pertapaan itu terdapat seorang penghuni yang aneh. Siapakah orang itu tanya Hun Ing pula? Belum Cu Ing menyahut, orang tua dalam tandu itu sudah berseru, apabila kalian ikut aku ke sana, tentulah akan tahu orang itu. Hun Ing merenung sejenak. Baik, apabila tak keberatan kami akan ikut ke Guha itu, sesaat kemudian Nona itu berkata. Nona itu mempunyai rencana. Apabila orang tua itu memang, si peniup seruling ajaib ia hendak berunding dengan di akhir untuk menolong Xiao Lo Seng. Tetapi apabila bukan, ia pun ingin mengetahui siapakah sebenarnya orang tua dalam tandu itu. Tiba-tiba Cu Ing menunjuk pada Xiao Lo Seng dan berkata, Lo Chiam Pua, apakah dia boleh ikut dibawa ke sana? Siapakah dia itu orang tua aneh balas bertanya. Mendengar pertanyaan itu tergetarlah hati Hun Ing, pikirnya, ah, kiranya orang tua ini tak kenal kepada Xiao To Ako. Cu Ing menghela nafas. Dia adalah To Ako kami, katanya, ialah calon ketua dari perkumpulan Naga Hijau tetapi rupanya dia sakit, seru orang tua dalam tandu itu. Benar, dia memang menderita sakit lupa ingatan, kata Hun Ing dengan rawan. Berkata pula orang tua dalam tandu itu, dia memiliki kepandayan yang mengejutkan orang. Menurut penilaian ku dalam dunia persilatan dewasa ini, hanya barisan Gunhapki Buntin dari pengawal baju merah dan baju putih tadi, yang mampu melawan serangannya. Gunhapki Buntin ulang cuing heran, apakah artinya barisan itu? Gunhapki Buntin artinya barisan istimewa yang terdiri dari gabungan beberapa macam barisan. Ialah barisan taike, barisan liangi dan barisan sugiung. Jika anak buah lociampu dapat membentuk barisan sehebat itu, lociampu tentu seorang sakti yang terpendam, seru Hun Ing. Orang tua tanpa nama atau bubeng lojin itu berkata, ketika di dalam lembah apabila tiada barisan gabungan itu, aku dan anak buahku tentu sudah binasa semua. Mana dapat disebut orang sakti terpendam, ha, ha, aku ini sebenarnya hanya seorang tua yang cacat badan. Menurut hematku, kata Hun Ing pula. Walaupun barisan gabungan itu dasyat sekali tetapi mereka tak memiliki daya untuk menyerang musuh. Dengan begitu entah sampai berapa lama lagi mereka harus berhadapan menunggu serangan orang. Hun Ing memang cerdas sekali otaknya. Dalam beberapa saat saja ia sudah dapat menilai keadaan barisan ke-8 baju merah itu. Mereka hebat tetapi hanya bersikap membentuk pertahanan. Musuh tak menyerang, mereka pun tak dapat menyerang dulu. Orang tua itu tertawa panjang. Pintar, pintar benar engkau, serunya. Sungguh tak kira engkau mampu mengetahui kelihayan dan kelemahan barisan itu. Tetapi engkau tentu belum tahu kegunaan dari barisan itu yang sesungguhnya maka cobalah engkau perhatikan lagi dengan seksama. Engkau tentu akan mengerti. Ketika Hun Ing berpaling ke arah gelanggang dilihatnya Siow Laoseng sudah beralih tempat. Kedua tangannya menggentakan pedang dan sepasang matanya tercurah pada seorang pengawal baju merah. Tumit kaki Siow Laoseng pun mulai diangkat. Tampaknya dia hendak melakukan serangan yang dasyat. Tiba-tiba Siow Laoseng bersuit nyaring dan terus serempak menyelinap pada pengawal baju merah di sayap barisan sebelah kanan. Pedang pusaka ular emas berhamburan laksana bunga api mencurah, pemuda itu terus menyerbu ke dalam barisan. Seketika keadaan barisan gabungan itu tampak kacau. Seorang pengawal baju merah harus berlincahan tukar tempat sampai beberapa kali. Tiba-tiba Siow Laoseng bersuit nyaring lagi lalu loncat keluar sampai tiga tombak jauhnya dan tegak berdiri dalam sikap yang berbeda lagi. Melihat itu heranlah cuing. Cici Hun, tanyanya, pada waktu Siow Toako menyerbu tadi bukankah barisan itu tampak kacau? Tetapi mengapa Siow Toako loncat keluar dari barisan lagi? Apakah mungkin di dalam barisan itu terdapat bagian-bagian yang sulit? Jangan engkau memandang rendah barisan itu, kata Hun Ing, memang tampaknya tadi barisan itu kacau tetapi langkah kaki mereka merupakan gerakan yang luar biasa hebatnya. Memang dari sini kita tak tahu bagaimana hal yang sebenarnya tetapi menilik Siow Toako harus loncat keluar lagi, jelas dia tentu kewalahan tak dapat menerjang masuk. Tiba-tiba orang tua dalam tandu itu tertawa meloroh. Benar, benar, serunya, memang tadi dia benar-benar berhasil mendobrak masuk tetapi dengan cepat barisan itu segera membaiki kedudukannya lagi sehingga tertutup rapat, hi, hi, hi. Bagian 42. Nyanyian Iblis dari Rumah Dewa. Mendengar percakapan itu, Li Giyok H.O.U. dan anak buahnya tergetar dalam hati. Terutama Giyok H.O.U. terkejut sekali atas kesaktian Siow Leseng. Setelah barisan itu menyusun pertahanan, memang diam-diam Giyok H.O.U. mengamat-amati keadaannya. Tetapi belum lagi ia mengetahui apa nama barisan itu dan bagaimana keadaannya yang sebenarnya, tahu-tahu Siow Leseng sudah dapat mendeberaknya. Saat itu timbul pada pikiran Giyok H.O.U. bahwa Siow Leseng itu sesungguhnya jauh lebih cerdik dan lihai dari dirinya. Dalam pada itu Siow Leseng pun tampak mengitari barisan. Rupanya ia sedang mencari lubang kelemahan dari barisan itu, untuk diserbunya. Gerak-gerik Siow Leseng tak ubah seperti seekor harimau yang tengah melingkari sekelompok korbannya. Tiba-tiba dia menggembur keras. Tubuh melambung ke udara, dengan gerak semacam kuda terbang di udara, ia taburkan pedang ular emas mencurah ke atas kepala seorang pengawal baju merah yang mengacungkan tombak ke atas dan menduduki posisi di pusar barisan itu. Cepat sekali gerak layang dari Siow Leseng, secepat itu pula pedangnya berhamburan laksana hujan mencurah dari langit. Tering, tering. Terdengar dering suara yang melengking tajam sekali ketika delapan batang tombak serempak menangkis pedang ular emas. Dengan kepala menukik ke bawah dan kaki menjulang ke atas, Siow Leseng menyelinapkan tangan kirinya untuk menampar kepala pemimpin barisan baju merah itu. Tetapi orang itu tanpa mengangkat kepala ke atas segera song-songkan tangannya, boom. Siow Leseng terlempar jungkir balik melayang-layang ke tanah sampai tiga tombak jauhnya dan masih pula terhuyung-huyung. Tujuh delapan langkah baru ia dapat berdiri tegak. Pedang ular emas menjulai ke bawah. Huak, huak. Dia muntah darah sampai dua kali. Siow Toa Ko Chu Ing menjerit kaget, terus hendak memburu ke tempat pemuda itu tetapi cepat dicegah Hun Ing adik Ing, jangan bertindak sembarangan. Saat ini Siow Toa Ko masih belum sadar pikirannya. Walaupun Hun Ing mengecapkan kata-kata itu dengan berbisik namun tertangkap juga oleh telinga jago-jago banjin kiyong. Giyok Hao U dan Long Wi saling bertukar pandang. Keduanya saling menjajagi pikiran dan kesan masing-masing. Wajah Giyok Hao U berseri girang. Cepat ia berpaling ke arah Siow Lo Seng lagi. Rambut Siow Lo Seng terurai lepas menutup kedua bahunya. Mulutnya masih bercucuran darah tetapi tangan kirinya masih membentuk sikap bersilat. Pedang pusaka di tangan kanannya menjulai tanah. Sepasang matanya merah membara. Sepintas pandang dia menyerupai seekor binatang buas yang tengah menderita luka. Sekonyong-konyong sinar emas memancar. Tidak ada seorang yang berada di gelanggang itu tahu bagaimana caranya bergerak tahu-tahu Siow Lo Seng dengan kecepatan seperti kilat, sudah menyerbu lagi ke dalam barisan. Tering, tering, plak, plak. Tanda petik. Terdengar beberapa kali benturan senjata tajam dan pukulan yang dirasyat. Tiba-tiba sesosok tubuh terlempar keluar sampai lima tombak. Boom, rubuhlah dia ke tanah. Peristiwa itu berlangsung amat cepatnya. Seolah-olah hanya dalam beberapa kejap mati saja sehingga orang tak sempat lagi untuk melihat apa yang terjadi. Tahu-tahu Siow Lo Seng terlempar dari barisan dan rubuh di tanah. Pemuda itu memang gila. Dia melenting bangun dari tempat berlumpur di mana ia telah terlempar jatuh. Dengan menggigit gigi kencang-kencang ia segera tegak berdiri lagi. Rambutnya terurai, menutup separoh dari mukanya. Dari celah-celah rambut itu, tampak sepasang matanya berkilat-kilat buah sekali. Wajahnya pucat seperti mayat, mulut berlumuran darah dan pakaiannya kotor penuh lumpur. Suasana di gelanggang itu tampak seram sekali, tegang dan mencengkam hati. Siow Lo Seng terhuyung-huyung mundur dua langkah, bibirnya mengatup kencang, metu melotot. Tiba-tiba kilat menyambar dan halilintar pun meletus dasyat. Bumi tergetar dan serasa pecahlah anak telinga orang-orang yang berada di tempat itu setelah gemuruh halilintar lenyap hujan grimis pun turun. Tubuh Siow Lo Seng bergoncang-goncang lalu rubuh ke tanah. Sekonyong-konyong terdengar suara seruling berkumandang. Suara seruling yang aneh, seru cuing. Tetapi kebalikannya, pucatlah seketika wajah orang tua dalam tandu itu. Ia mengingau seorang diri, nyanyian iblis dari rumah dewa, dia, apakah belum meninggal. Alunan suara seruling yang aneh itu bagai aliran anak sungai, bunga-bunga gugur. Sedemikian halus dan lembut tetapi jelas. Membuat orang terbuai melayang-layang dalam alam kedewaan. Mendengar suara seruling itu, menggigilah tubuh Siow Lo Seng lalu pelahan-lahan bangkit berdiri. Sepasang matanya memancarkan sinar yang aneh. Dari perut dan dadanya menghambur arus hawa hangat yang terus mengalir ke atas, lalu ke seluruh badannya. Tiba-tiba kepalanya bergetar dan serentak pikirannya pun terang. Semangatnya pulih lagi, jalan. Lekas jalan seru orang tua dalam tandu memberi perintah kepada pengawalnya. Kedelapan pengawal baju putih cepat mengangkut tandu mewah itu dan dalam beberapa kejap sudah tiba di lereng sebelah Tenggara. Melihat itu Siow Lo Seng hendak mengejar tetapi Cuing meneriakinya, Siow Toako, Siow Lo Seng berhenti dan berpaling, Oh, adik ing, kalian. Cuing terus lari menubruk tubuh pemuda itu, Serunya, apakah hengkau tak kurang suatu apa? Ah, aku hampir terkejut pingsan. Ligiyok HOU dan Si Bungkuk Longwi pun membawa anak buahnya mengejar tandu itu dalam beberapa kejap sunyila tempat itu. Mereka teriak Siow Lo Seng gopoh. Hun ing tertawa mengikik, Sudahlah Siow Toako, tak perlu bingung. Orang itu bukanlah peniup seruling yang hendak engkau cari itu. Cuing gelagapan ketika menyadari bahwa ia masih memeluk tubuh Siow Lo Seng. Buru-buru dia menyiak tubuh pemuda itu dan bersungut-sungut penasaran, Cici Hun, engkau sungguh bikin malu orang. Hun ing tertawa terkial-kial. Hai, apa-apaan ini Siow Lo Seng makin bingung. Ia heran melihat gerak-gerik kedua nona itu. Mendengar kata-kata Siow Lo Seng, Cuing pun ikut tertawa. Suasana yang tegang-regang segera berganti dengan gelak tawa yang gembira. Tetapi kalau kedua nona itu bersuka tawa, adalah karena mengetahui apa yang ditertawakan, Siow Lo Seng makin kebingungan sampai mengucurkan keringat dingin. Tiba-tiba Hun ing berhenti tertawa dan berseru, Sudahlah, jangan ribut-ribut, dengarkan suara seruling itu. Nyanyian seruling itu memang tidak lagi lemah-lembut tetapi berubah gencar dan deras seperti derap berpuluh kuda berpacu. Rupanya Siow Lo Seng pun menyadari bahwa kesadaran pikirannya tergantung dari suara seruling itu. Maka cepat-cepat ia minta kepada kedua nona untuk memberitahu apakah yang telah terjadi tadi. Hun ing dengan ringkas menuturkan peristiwa tadi. Jika begitu orang tua dalam tandu itu bukan orang yang meniup seruling seru Siow Lo Seng. Memang bukan, jawab Chu Ing, kalau tak salah, dia adalah tokoh yang pada 50 tahun berselang pernah menggetarkan dunia persilatan. Namanya Ang Siong Pik bergelar Buddha Emas. Hai, kalau begitu dia bersama Leng Tiong Siong dan Tai Hui Sini merupakan tiga serangkai tokoh sakti yang disebut orang sebagai tiga Buddha Emas, seru Hun ing. Ah, tak mungkin, seru Lo Seng, bukankah Buddha Emas Ang Siong Pik sudah tewas ketika pada 50 tahun yang lalu bertempur selama lima hari lima malam melawan paderi sakti Kobok dari gereja Siow Lim Si. Kemudian karena Kobok juga putus urat jantungnya, dia pulang ke gereja Siow Lim Si dan akhirnya menutup mata. Peristiwa itu diketahui seluruh kaum persilatan dan merupakan suatu peristiwa yang menggemparkan. Bagaimana engkau menduga kalau orang tua itu si Buddha Emas Ang Siong Pik? Karena dah menyebut tempat tinggalnya di Guhatian Siow Siantong maka dugaanku jatuh pada Buddha Emas Ang Siong Pik, kata Chu Ing. Tetapi atas dasar apa engkau memastikan dugaanmu itu tanya Hun Ing pula. Karena guruku Tai Hwi Sin ini pernah menceritakan peristiwa itu kepadaku, jawab Chu Ing, ketika suhu berkelana sampai ke sebuah lembah di pedalaman gunung Belantara, tiba-tiba ia menemukan senjata tongkat pertapaan emas milik Ang Siong Pik. Tongkat itu berukir sebuah syair yang menyatakan kalau pemilik tongkat hendak mengasingkan diri mencari kesucian batin di Guhatian Siow Siantong. Lalu apakah Tai Hwi Sin ini tak mencari jejak Ang Siong Pik tanya Hun Ing? Walaupun sudah menjelajah seluruh pegunungan Belantara namun suhu tak juga dapat menemukan guha yang disebut Tian Siong Siong Tong itu, kata Chu Ing. Tetapi suhu pun tak mau menceritakan hal itu kepada orang persilatan. Hanya diam-diam suhu selalu memperhatikan kabar-kabar apakah Ang Siong Pik muncul lagi di dunia persilatan. Ah, tak kira setelah berselang lima puluh tahun, aku bertemu dengan seorang tua yang mengaku tinggal di Guhatian Siow Siantong. Maka aku duga ia tentu si Buddha emas Ang Siong Pik. Hun Ing dan Siow Leseng terpikat perhatiannya mendengar cerita itu sehingga mereka tak merasa bahwa suara seruling itu sudah lenyap sejak tadi. Hun Ing lebih dulu dapat menyadari hal itu buru-buru dia memandang Siow Leseng dan berseru, engkau. Aku, Siow Leseng terlongong heran. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara orang berseru, benar, memang orang tua itu adalah Buddha emas Ang Siong Pik. Tetapi taraf dugaanmu tadi masih salah. Dan memang kalian tak tahu hal itu. Ah, leng lociampuwekah itu cepat hun ing berseru. Entah kapan waktunya, tahu-tahu memang leng tiong siang si kakek wajah dingin sudah berada di belakang ketiga anak muda itu. Leng lociampuwekah, apakah pembicaraan kita tadi engkau dengar semua tegur hun ing? Leng tiong siang mengiakan, Ya, memang sudah lama aku berada di sini. Tiba-tiba siow leseng menatap wajah kakek itu serunya leng lociampuwekah, tadi engkau mengejar peniup seruling itu atau tidak? Bukankah pikiranmu sekarang sudah sadar kakek berwajah dingin balas bertanya? Ya, pikiranku terang. Kalau begitu engkau sudah sembuh, serucu ing tegang sekali. Ah, bagaimanakah sesungguhnya ini hun ing benar-benar heran? Mungkin hal itu ada hubungan dengan luka yang diderita siow leseng dalam pertempuran dasyat dengan barisan baju merah tadi. Kalau ingin tahu bagaimana keadaan yang sesungguhnya silahkan tanya pada orang yang meniup seruling itu, kata Leng tiong siang. Kalau begitu, akan ku carinya sekarang habis berkata siow leseng terus hendak pergi. Ah, tak perlu mencarinya, Leng tiong siang menghela nafas. Mengapa? Bukankah selama berbulan-bulan ini kita selalu mencarinya? Dan apakah engkau pernah berhasil mendapatkannya? Siow leseng terkesiap. Diam-diam ia mengakui kebenaran kata-kata kakek berwajah dingin. Memang luar biasa anehnya peniup seruling itu. Suaranya berada di sebelah timur, apabila diburu ke timur, tiba-tiba suara itu beralih ke sebelah barat. Dan suara seruling itu hanya selalu kedengaran pada waktu ia menghadapi bahaya saja. Seolah-olah peniup seruling itu diam-diam telah memberi bantuan kepadanya. Cobalah engkau renungkan, Leng tiong siang berkata pula cobalah engkau gerakan tenagamu. Tiba-tiba Leng tiong siang berkata pula, apakah masih tetap hebat? Siow leseng segera kerahkan tenaga dalam. Ia rasakan darahnya berjalan lancar, tenaga dalamnya penuh. Segera ia menghampiri segunduk batu besar yang berada di dekat hutan. Sekali dorong batu besar itu pun terlempar beberapa belas langkah. Bagus, untuk sementara waktu ini ingatanmu masih belum hilang. Mari kita lanjutkan perjalanan, kata Leng tiong siang dengan wajah berseri girang. Kemana tanya siow leseng? Istana Banjin Kiong. Hai! Ke Banjin Kiong teriak hun ing dan cu ing serempak. Lekas kita jalan, kata Leng tiong siang. Sambil berjalan sambil ku terangkan. Kalau tidak kita tentu terlambat. Kakek wajah dingin Leng tiong siang sekali bergerak sudah berada tiga tombak jauhnya. Siow leseng dan kedua nona pun mengikuti. Sambil berlari Leng tiong siang bercerita, Pada waktu kita berpisah dan aku memburu ke tenggara untuk menyergap peniup seruling itu, tanpa sengaja aku telah kesasar masuk ke dalam istana Banjin Kiong. Apa? Engkau masuk ke Banjin Kiong teriak siow leseng. Bukan melainkan aku saja pun peniup seruling itu juga masuk ke istana Banjin Kiong dan berada tak jauh dari sini. Kedua nona itu menggunakan seluruh kepandainya berlari baru dapat mengimbangi ilmu berlari dari siow leseng dan Leng tiong siang. Hah! Istana Banjin Kiong tak jauh di sekitar tempat ini teriak hun ing. Benar, memang berada di gunung ini, sahut Leng tiong siang. Bukankah budak emas Bu Beng lo jin itu juga pernah masuk ke dalam istana Banjin Kiong, tiba-tiba cuing berseru. Siow leseng pun ikut bertanya, Leng lo chiam pual, bukankah tadi engkau mengatakan bahwa tingkat penafsiran adik ing itu masih kurang sempurna? Cobalah engkau terangkan. Pertanyaan yang baik, kata Leng tiong siang. Taukah kalian bahwa sebenarnya Buddha emas Ang Xiong pik itu sebenarnya 18 tahun yang lalu sudah muncul lagi di dunia persilatan? Tidak tahu, sahut hun ing, dan rasanya dunia persilatan pun tak pernah mengetahui hal itu, wajah Leng tiong siang makin dingin dan sepasang matanya pun berkilat-kilat tajam. Disitulah letak kuncinya, kata kakek berwajah dingin itu, memang kemunculan yang kedua kali dari Ang Xiong pik pada 18 tahun berselang sangat dirahasiakan sekali. Dan pada masa itu bukankah dunia persilatan penuh dengan peristiwa-peristiwa yang aneh? Misalnya seperti terbunuhnya seluruh keluarga Siow Fan Kuan, ketua perkumpulan Naga Hijau. Begitu pula lenyapnya beberapa tokoh persilatan ternama. Mendengar disebutnya peristiwa pembunuhan ayahnya, seketika teganglah perasaan loseng. Peristiwa berdarah itu terbayang kembali dalam benaknya. Sepasang matanya membara merah dan serentak ia hentikan larinya. Apakah pembunuhan itu mempunyai sangkut paut dengan hilangnya beberapa tokoh itu serunya, Leng tiong siang terkejut dan hentikan langkah juga, eh, mengapa? Siow Fan Kuan si naga sakti tanpa bayangan itu adalah ayahku seru loseng dengan penuh keharuan. Engkau putra Siow Fan Kuan Leng tiong siang terkejut, Peristiwa berdarah pada keluarga siow rupanya mulai tampak titik-titik terang. Harap Leng Lociampuo jangan main menyembunyikan rahasia dan lekas memberi tahu, Cuing menyeletuk. Kakek wajah dingin Leng Tiong siang segera menuturkan sebuah rahasia dunia persilatan yang terjadi pada 40 tahun berselang. Bagian 43. Raja Akhirat dari Ban Jin Kiong. 40 tahun yang lalu, dunia persilatan tenteram dan damai. Tetapi ternyata suasana itu hanya seperti api dalam sekam di luar, tenang, di dalam menyala. Tiap-tiap partai persilatan sedang kasak kusuk untuk merencanakan langkah merebut kedudukan sebagai pemimpin dunia persilatan. Pada waktu itu diam-diam telah timbul sebuah persekutuan yang menamakan diri sebagai holding bank atau persekutuan cinta damai. Persekutuan itu bertujuan untuk mengadu kesaktian dengan para pimpinan partai-partai persilatan. Adu kesaktian itu disertai dengan sebuah syarat. Apabila pimpinan partai persilatan tersangkut dapat menang maka dia berhak menkerima pusaka, baik senjata maupun kitab, menurut apa yang dikehendaki. Begitu pula wakil persekutuan cinta damai yang kalah itu akan menurut dan tunduk pada perintah ketua partai persilatan yang menang itu. Tetapi apabila ketua partai persilatan tersebut kalah, dia harus mengundurkan diri dari dunia persilatan. Oleh karena hadiah pusaka yang akan diberikan oleh persekutuan cinta damai itu memang sungguh-sungguh luar biasa nilainya maka banyak jago-jago silat sakti yang datang dan minta diadu dengan wakil persekutuan cinta damai. Ternyata selama itu, tiada seorang pun tokoh silat yang menang. Jago dari persekutuan cinta damai itu memang luar biasa saktinya. Sejak itu dunia persilatan berangsur-angsur tenang. Menutur sampai di situ, Leng Tiong Sieng berhenti. Sejenak ia memandang si Olau Sengk. Dilihatnya anak muda itu termangu-mangu mendengarkannya. Bukankah pimpinan persekutan cinta damai itu hanya terdiri dari empat orang tiba-tiba cuing menyeletuk? Rupanya engkau tahu hal itu, serunya. Tidak, aku hanya tahu sedikit sekali, sahut nona itu. Tetapi kemudian, persekutuan cinta damai itu kalah di tangan seorang jago pedang, kata Leng Tiong Sieng pula. Siapa tanya cuing? Leng Tiong Sieng tak lekas menyahut melainkan termenung beberapa jenak. Naga sakti tanpa bayangan si Olau Sengk, kata Leng Tiong Sieng sesaat kemudian. Serempak ketiga orang itu pun memandang ke arah si Olau Sengk. Tetapi alangkah kejut mereka. Ternyata saat itu si Olau Sengk sudah tak ada di tempatnya. Dan sebagai gantinya, di tempat itu telah berdiri seorang baju hitam yang mengenakan kerudung muka. Peristiwa itu berlangsung pada waktu Leng Tiong Sieng bicara dengan kedua nona tanpa diketahui sama sekali oleh mereka bertiga. Dapat dibayangkan betapa kejut Leng Tiong Sieng dan kedua nona itu. Hai, engkau manusia atau setan bentak Huning. Tetapi orang bertubuh tinggi kurus yang mengenakan kerudung muka hitam itu tak bergerak. Kedua tangannya menjulur kelutut. Diam-diam Leng Tiong Sieng tergetar hatinya. Dengan kepandayan yang dimiliki toh ia masih tak dapat mengetahui kemunculan orang itu. Dalam pada itu Huning dan Cuing tak dapat menahan sabar lagi. Kedua nona itu serempak mementah dan lepaskan pukulan. Tetapi orang aneh itu seolah-olah tak mengacuhkan pukulan dasyat dari kedua nona. Dia tetap tegak, tidak menghindar maupun menangkis. Boom, boom. Pukulan itu tepat mendarat di dada orang berkerudung. Tetapi suara mengerang tertahan malah terdengar dari mulut Huning dan Cuing. Kedua nona itu terhuyung mundur dua langkah. Tangan mereka terasa sakit. Sedang orang berkerudung hitam itu tetap tegak seperti patung. Siulo Sin Kang teriak Leng Tiong Sieng seketika. Apa? Siulo Sin Kang Huning yang saat itu sudah berdiri tenang, pun terkejut. Siulo Sin Kang merupakan ilmu simpanan yang istimewa dari gereja Siao Lim Si. Sejak Siao Lim Si berdiri hanya beberapa tokoh yang mampu menguasai ilmu sakti itu. Sejak seratus tahun yang lalu Liao Liao Sien Su dapat menguasai ilmu itu kemudian dalam tiga angkatan murid-murid Siao Lim Si tidak ada seorang pun yang berhasil memahami ilmu sakti itu. Menurut ceritanya, seorang yang dapat melatih ilmu sakti Sin Kang itu, dia akan kebal dengan segala racun, air, api dan segala macam senjata tajam. Tubuhnya akan menjadi lindung atau kebal. Siapakah orang aneh itu? Mengapa dia juga memiliki ilmu sakti Siulo Sin Kang? Tiba-tiba Leng Tiong Siang mementak keras dan menghantam, cobalah engkau terima pukulanku ini serangku marus gelombang tenaga yang dasyat segera berhamburan ke arah orang aneh itu. Tampak orang aneh itu mengangkat tangannya dan tenaga pukulan Leng Tiong Siang pun bukan saja lenyap tetapi orangnya juga tersurut mundur tiga langkah. Hun Ing mempunyai pengalaman yang luas dan otak yang cerdas sekali. Dia segera tahu bagaimana kedua tokoh itu telah saling adu tenaga dalam. Dan ternyata tenaga dalam dari kakek wajah dingin Leng Tiong Siang masih kalah dengan orang aneh itu. Leng Tiong Siang sendiri memang bukan kepalan kejutnya. Setitik pun tak pernah ia duga bahwa hanya dengan gerakan kedua tangannya ke muka, orang aneh itu telah mampu menghapus pukulan yang disaluri dengan lima bagian tenaga dalam kot imli yang gicin gi. Karena penasaran kakek wajah dingin itu segera menghantam dengan kedua tangannya. Kali ini ia menyalurkan sepuluh bagian dari tenaga dalam kot imli yang gicin gi. Tampak orang aneh itu tetap tegak di tempatnya. Tidak menangkis, pun tidak menghindar. Uh, apakah dia benar-benar sudah menguasai ilmu sakti Siulo Sin Kang dan sengaja memancing aku supaya memukul lebih hebat lalu hendak menggunakan tenaga balik untuk melukai aku diang diam Leng Tiong Siang menimang dalam hati demi melihat orang aneh itu diam saja. Cepat ia mengurangi dua bagian dari tenaga dalam kot imli yang gicin gi pada pukulannya itu. Setelah tenaga pukulan Leng Tiong Siang hampir mengenai tubuhnya, barulah orang aneh itu condongkan tubuh ke samping lalu ajukan kaki kiri maju setengah langkah, tangan kanan membalik ke atas. Dengan jurus No Hei Pok Liyong atau Laut Marah menangkap naga, ia menerkam pergelangan tangan kanan Leng Tiong Siang. Tetapi kakek wajah dingin Leng Tiong Siang bukan seorang yang lemah. Dengan gerak yang istimewa ia berputar tubuh dan maju menyerang lagi dengan kedua tangannya. Saat itu segera pecah pertempuran yang dasyat dari dua tokoh yang sakti. Tampaknya Leng Tiong Siang benar-benar menumpahkan perhatiannya pada pertempuran itu. Ia menyerang dengan hebat, pukulan dan tendangan bertubi-tubi dilancarkan. Dasyat dan cepatnya bukan alang kepalang. Jurus-jurus serangannya pun aneh dan sukar diduga lawan. Dahulu kakek wajah dingin Leng Tiong Siang itu merupakan datuk dari Kuangga Semki atau tiga datuk dari Tibet. Sudah tentu kepandainya amat sakti. Dan apa yang diunjukkan dalam pertempuran itu memang membuktikan betapa kesaktian yang dimiliki oleh tokoh itu. Huning dan Chuing termasuk pendekar wanita kelas satu dalam dunia persilatan. Tetapi mereka harus terbelalak kaget ketika menyaksikan pertempuran itu. Diam-diam mereka malu dalam hati dan menyadari bahwa ilmu silat itu memang tiada batasnya. Dibanding dengan dirinya, kedua tokoh itu jauh lebih sakti berlipat ganda. Tetapi ternyata kepandain dari orang berkerudung hitam lebih hebat lagi. Setiap kali ia gerakan tangan tentu selalu dapat menghapus serangan maut dari lawan. Begitu pula gerak tubuhnya, serba cepat dan tak terduga-duga arahnya. Karena berpakaian serba hitam dan mukanya pun ditutup dengan kain hitam, maka sepintas pandang dia benar-benar menyerupai sesosok hantu yang menari-nari di tengah malam. Sudah 35 jurus serangan dasyat dan cepat dilancarkan Leng Tiong Siang. Namun jangankan mengenai bahkan menyentuh ujung pakaian lawan pun tak mampu. Leng Tiong Siang makin marah. Dia memperhebat serangan sedemikian rupa dan memperlipat gandakan kecepatannya. Kena tiba-tiba kakek wajah dingin Leng Tiong Siang berseru. Ia menyelonong maju dan secepat kilat menyelinapkan tangan kanannya memukul dada lawan yang dilindungi dengan bayangan kedua tangannya. Tetapi pada saat tangannya menyentuh dada lawan, tiba-tiba tangan kanannya telah dicengkeram busuh. Seketika ia rasakan kesemutan dan tenaganya pun lunglai. Yang berhasil mendarat di dada lawan hanyalah sebelah tangan kirinya. Duk! Terdengar benda berat macam palu besi jatuh di tanah. Dan seketika itu kedua tubuh mereka pun berpencar. Karena terseret tangannya, Leng Tiong Siang terlempar sampai tujuh-delapan langkah baru dapat berdiri tegak. Huak! Dia muntah darah. Sedangkan orang aneh itu mengerang aneh dan menyurut mundur sampai beberapa langkah. Sepasang matanya berkilat-kilat memandang ke arah Leng Tiong Siang. Huning dan Chuing benar-benar terpesona mengikuti jalannya pertempuran itu sehingga mereka tegak termangu-mangu seperti patung. Lupa untuk berseru menegur Leng Tiong Siang, lupa untuk menjerit kaget karena kakek wajah dingin telah muntah darah. Dengan wajah terkejut, Leng Tiong Siang memandang orang aneh itu. Dia benar-benar kagum akan kepandayan orang itu. Ilmu sambaran Kin Najiu yang digunakan orang aneh itu, betul-betul luar biasa. Mungkin dalam dunia persilatan tiada sebuah ilmu silat yang mampu menghindari cengkeraman itu. Tiba-tiba orang aneh itu berputar tubuh dan tanpa berkata apa-apa terus lari pergi. Hai, betapa hebat ilmu larinya itu, teriak Huning ketika melihat dalam sekejap mati si orang aneh sudah lenyap. Leng Tiong Siang menghela nafas rawan. Ia mengangkat muka memandang ke langit. Ada suatu pikiran melintas pada benaknya ah, betapa luas dunia, betapa kecil dirinya dan betapa masih rendah ilmu silatnya. Pelahan-lahan ia berputar tubuh memandang ke arah kedua nona yang termangu-mangu. Tiba-tiba matanya tertumbuk pula akan sesosok bayangan orang yang berada di tempat gelap kira-kira dua tombak jauhnya. Ah, lagi-lagi muncul seorang sakti yang kedatangannya sama sekali tak diketahui oleh mereka bertiga. Ban Jin Kiong Chu, bagus yang kau sudah datang sendiri. Aku memang hendak mencarimu, tiba Leng Tiong Siang berseru. Di bawah sinar rembulan remang, tampak seorang imam yang mukanya tertutup ke rudung hitam, tengah berdiri pada jarak dua tombak. Cepat Huning dapat mengenali orang itu sebagai yang memapas kutung sebelah lengan si bungkuk longwi ketika dikubil tua tempoh hari. Ban Jin Kiong Chu atau yang dipertuhan dari istana Ban Jin Kiong tertawa ringan. Sahabat Leng, perlu apa engkau hendak mengindari aku serunya. Berhadapan dengan musuh, seketika merahlah mateleng Tiong Siang. Ketahuilah bahwa larangan yang kita buat pada 18 tahun yang lalu, sekarang sudah ada lima buah yang hapus. Aku pun boleh menempur engkau, seru kakek wajah dingin itu. Kepala Ban Jin Kiong tertawa mengekeh. Heh, heh, setelah berpisah selama 18 tahun, kepandayan Leng Bin Sin Kun tentu maju pesat. Tetapi apakah engkau lupakan perjanjian yang nomor tujuh itu? Leng Bin Sin Kun Leng Tiong Siang berseru dingin, tetapi janganlah engkau lekas bergembira dulu. Larangan ketujuh itu pun segera akan hapus. Rapanya kepala dari Ban Jin Kiong itu paham akan perangai Leng Tiong Siang. Semakin marah, Leng Tiong Siang semakin diam dan dingin. Heh, heh, kepala Ban Jin Kiong itu tertawa mengekeh pula, mengapa Leng Bin Sin Kun marah-marah begitu rupa? Di antara kita masakan tak ada yang tak dapat dirundingkan? Leng Tiong Siang berseru dingin, cepat atau lambat, aku pasti dapat membuka kedok kejahatanmu. Sekarang aku hendak bertanya, siapakah orang aneh tadi? Bukankah dia salah sebuah mayat hidup yang engkau ciptakan? Kalau tak salah, kepandaian orang itu tak di bawah aku dan engkau. Kepala Ban Jin Kiong tertawa meloroh. Engkau menanyakan orang itu serunya gembira, adalah raja akhirat dari Ban Jin Kiong bukan mumi bukan pula orang-orangan kayu. Kalau engkau tahu asal-usulnya, engkau tentu takkan penasaran kalau dikalahkannya. Huh, Leng Tiong Siang tak pernah mengagumi manusia yang manapun juga, seru kakek wajah dingin, bukankah telah engkau bios kesadaran pikirannya supaya dia mati-matian menjuar jiwa untukmu? Terserah bagaimana engkau hendak mengatakan saja, ha, ha, ha. Hektometer, ketahuilah, seru Leng Tiong Siang, bahwa malam ini Ban Jin Kiong tentu akan timbul peristiwa. Ban Jin Kiong cu tersenyum, terima kasih atas peringatan saudara Leng. Apakah alasanmu mengatakan begitu? Soal itu engkau tak perlu tahu. Kepala Ban Jin Kiong tertawa keras, serunya, ah, kalau begitu aku telah mengukur baju orang dengan ukuran badaku. Mengukur hati seorang Xiao Jin, orang rendah, dengan ukuran hati seorang kesatria. Ban Jin Kiong cu, bagaimana Xiao Toako kami tiba-tiba Hun Ing membentak? Kepala Ban Jin Kiong terkesiap lalu tertawa keras, aneh, aneh, engkau sendiri yang menyebabkan dia pergi, sekarang engkau minta? Menggigilah Hun Ing karena marah, serunya, jika engkau berani mengganggu selembar rambutnya, aku tentu akan mengadu jiwa dengan engkau. Walaupun mulut mengancam tetapi Hun Ing menyadari kelihayan kepala Ban Jin Kiong itu maka ia tak berani gegabah bertindak. Tetapi Cu Ing sudah tak dapat menahan diri lagi. Dengan melengking keras ia segera menerjang kepala Ban Jin Kiong dengan pedangnya seraya memaki, imam busuk, terimalah seranganku. Kepala Ban Jin Kiong terkesiap tetapi cepat-cepat ia pun menghindar ke samping. Oh, kiranya engkau N.Y.O. Cu Ing anak murid Tai Hwi Sin nih, maaf, maaf serunya, kali ini Ban Jin Kiong akan mengadakan perjamuan besar untuk menyambut sahabat-sahabat lama. Bukankah begitu Saudara Leng? Karena tusukannya luput, Cu Ing segera kembangkan ilmu pedang Tai Hwi Tiam Huat. Pedang segera berhamburan memancarkan sinar dingin. Pedang menyambar naik turun, menusuk, menabas, membabat dan memagut jalan darah berbahaya di seluruh tubuh lawan. Kepala Ban Jin Kiong berayun menghindari diri sampai setombak jauhnya. Bagus, budak perempuan, ia tertawa gelak-gelak, walaupun engkau sudah mendapat pelajaran seluruh ilmu pedang dari Tai Hwi Sin nih tetapi untuk melawan aku, masih jauh dari kurang. Cu Ing penasaran karena dengan mudah lawan dapat lolos dari pedangnya, serunya, imam jahat, cobalah engkau terima serangan pedangku lagi. Nona itu maju dan tiba-tiba pedangnya telah berganti gaya. Angin menderu keras, empat penjuru dilingkupi sinar dingin. Dalam sekejap saja, kepala Ban Jin Kiong itu sudah terkurung dalam sinar pedang. Tiba-tiba ketua Ban Jin Kiong itu tertawa panjang, serunya, hebat, hebat benar ilmu pedang Tai Hwi Kiam Huat itu ha, ha, ha. Dalam pada tertawa itu bagaikan sesosok setan, ia sudah berlincahan menerobos keluar dari kepungan sinar pedang. Sekali ulurkan tangan ia sudah dapat mencengkeram tangan si Nona dan terus merebut pedangnya. Chu Ing benar-benar terkejut sekali. Cepat ia ayunkan tangan kirinya untuk menghantam dada orang. Ketua Ban Jin Kiong menghindar ke samping, sesaat tinju Chu Ing melayang, segera ia tutupkan jarinya ke lengan si Nona dan terus menarik lalu mengepitnya. Peristiwa itu berlangsung hanya dalam sekejap mati saja sehingga Hwi Ing masih tertegun dan Leng Tiong Siang pun tak sempat memberi pertolongan lagi. Sesaat kemudian tanpa menghiraukan bagaimana akibatnya lagi, Hwi Ing terus menyerang dengan pedangnya. Sesosok tubuh berayung dan tahu-tahu tangan ketua Ban Jin Kiong itu sudah bertambah lagi dengan sebatang pedang dan Hwi Ing pun sudah berada dalam pelukannya. Jika tak melihat sendiri tentu Leng Tiong Siang tak percaya bahwa hanya dalam sekejap mati saja kedua Nona itu sudah dapat dikuasai ketua Ban Jin Kiong. Kakek wajah dingin itu berubah wajahnya lalu berseru dengan dingin sekali, Ban Jin Kiong Chu, lepaskan kedua orang itu. Kepala Ban Jin Kiong tertegun melihat sikap Leng Tiong Siang yang begitu dingin menyeramkan. Tetapi sesaat kemudian ia berseru, jika tak ku lepaskan. Bagian 44. Tempat Rahasia Istana Ban Jin Kiong. Dengan dingin dan tegas, Leng Tiong Siang pun berkata, jika tidak aku tentu engkau yang akan mati di sini. Ketua Ban Jin Kiong tertawa gelak-gelak. Leng Tiong Siang, sekarang bukanlah seperti tempo dahulu. Memang 40 tahun yang lalu aku agak takut kepadamu. 8 tahun berselang, masih gentar juga kepadamu. Tetapi sekarang, ha, ha, aku Ban Jin Kiong boleh menepuk dada mengatakan bahwa engkau Leng Tiong Siang, belum tentu dapat mengalahkan aku. Apalagi aku mempunyai anak buah yang banyak jumlah. Engkau Leng Tiong Siang sudah tak berarti apa-apa bagi Ban Jin Kiong. Ternyata kepala Ban Jin Kiong itu bernama Ban Jin Kiong. Hektometer, silahkan coba, seru Leng Tiong Siang dingin. Tiba-tiba Ban Jin Kiong tersenyum sinis, serunya, Leng Tiong Siang, tampaknya engkau masih mengenangkan wanita busuk itu tetapi belum tentu dia masih mau mengenalmu. Mendengar kata-kata itu gemetarlah Leng Tiong Siang, serunya, Ban Jin Kiong, jangan terlalu menghina orang. Mengungkat peristiwa 18 tahun yang lalu, berarti membuka borok yang tak sedap dilihat. He, jangan kira aku dapat engkau bikin panas hati dengan ejekanmu itu. Jangan khawatir soal itu. Tiba-tiba kepala Ban Jin Kiong menengadahkan kepala dan tertawa nyaring. Nadanya penuh kerawanan, dendam, marah dan kebencian. Ban Jin Hoan, seru Leng Tiong Siang dengan nada agak iba. Jika engkau mau menghapus dendam lama itu, aku Leng Tiong Siang pun akan menurut untuk mengundurkan diri dari dunia persilatan dan takkan menuntut perbuatanmu, apa yang engkau lakukan selama 18 tahun ini. Tubuh ketua Ban Jin Kiong itu agak gemetar. Walaupun mukanya ditutup kain kerudung tetapi jelas dia tegang sekali wajahnya. Suasana hening, dunia seolah tenggelam dalam kepekatan. Ban Jin Hoan, apakah hengkau setuju tiba-tiba Leng Tiong Siang memecah kesunyian? Tidak, sahut Ban Jin Hoan dengan nada dingin, aku tak pernah menyesal. Dengan memandang mukamu, kedua budak perempuan ini ku lepaskan. Tetapi ketahuilah, bahwa sejak saat ini, himpaslah sudah budi yang engkau berikan kepadaku. Lain kali kalau bertemu lagi, kita akan menyelesaikan dengan kepandaian masing-masing. Cukup sekian dan sampai jumpa lagi. Setelah lepaskan Chu Ing dan Hun Ing, ketua Ban Jin Kiong itu terus berputar tubuh dan pergi. Tunggu tiba-tiba Leng Tiong Siang berseru. Masih ada urusan apalagi ketua Ban Jin Kiong berpaling. Tentang diri Siya Allah seng anak itu. Jika engkau tak mau memandang mukaku, baiklah engkau mengingat ibunya dan jangan terlalu menyusahkannya. Ketua Ban Jin Kiong tertawa dingin, serunya, sebelum aku sekali lagi bertemu muka dengan ibunya, aku takkan mencelakainya. Kalau begitu, bebaskanlah di Akata Leng Tiong Siang. Ban Jin Hoan tertawa meloroh. Hi, bahkan engkau pun tak percaya kepada Ban Jin Hoan. Walaupun aku Ban Jin Hoan itu seorang manusia yang ganas, licin dan licik, tetapi aku masih dapat pegang janji. Kalau tidak masakan saat ini aku mau berhadapan dengan engkau. Baik, seru Leng Tiong Siang, dalam hal itu aku percaya kepadamu. Angsyong piksi budak emas dan peniup seru Leng yang belum diketahui orangnya, tak lama lagi akan menyerbu istana Ban Jin Kiong. Kalau perhitunganku tak meleset, Tai Hui Sin Ni dan dia pun segera akan datang. Engkau harus lekas pulang. Untuk bersiap sedia. Hektometer, jangan lupa, kata Ban Jin Hoan dengan nada dingin, sekarang di antara kita berdua sudah tiada ikatan bahkan sudah menjadi lawan. Tak perlu engkau cari muka. Hahis berkata kepala Ban Jin Kiong itu sudah meluncur lenyap dalam kegelapan malam. Leng Tiong Siang menghela nafas. Sambil memandang bayangan Ban Jin Hoan yang lenyap dalam kegelapan, dia masih terkesan akan kata-kata yang terakhir dari kepala Ban Jin Kiong itu. Walaupun diucapkan dengan nada dingin tetapi jelas mengandung percikan nada yang lembut. Ah, masa beredar, zaman berganti dan manusia pun berganti. Hanya dia seorang dan ketua Ban Jin Kiong itu masih tak berubah keadaannya. Walaupun sudah dilepas tetapi karena jalan darahnya ditutup oleh Ban Jin Kiong Chu maka kedua Nona Hoan Ing dan Chu Ing tak dapat berkutik dan bicara. Tetapi pikiran mereka masih sadar. Apa yang telah terjadi antara Leng Tiong Siang dengan kepala Ban Jin Kiong itu dapat dilihat dan didengarkan mereka. Segera mereka mendapat kesan bahwa di antara Leng Tiong Siang dengan kepala Ban Jin Kiong itu terdapat suatu jalingan hubungan yang tidak biasa. Dan hubungan itu menyangkut dirinya serta siyaulah seng. Betapapun cerdasnya kedua Nona itu namun karena peristiwa itu mempunyai liku-liku yang ruwet dan berbelit-belit, kedua Nona itu pun tak dapat merangkai dugaan. Hanya ketika melihat bagaimana Leng Tiong Siang seperti orang yang kehilangan semangat, kedua Nona itu pun menitik air mata ikut terharu. Tetapi mereka tak tahu mengapa ikut menitikan air mata dan mengapa mereka harus menaruh simpati terhadap orang yang diserangnya tadi. Tiba-tiba Leng Tiong Siang kedengaran berkata seorang diri, 40 tahun telah berlalu seperti air mengalir. Awan berarak angin berhembus dan langit pun membekas dendam. Pada wajah Leng Tiong Siang kakek yang dingin itu, menitik dua butir air mata. Alam sekeliling makin senyap dan rawan. Tiba-tiba terdengarlah kakek wajah dingin itu bersenandung sebuah lagu yang mengharukan. Air beriak di musim semi sungai mengalir jauh ke muara bertemu laut kembali asal. Langkah pun tertatih-tatih. Hatimu remuk rendam. Tetapi siapa yang tahu. Hatiku. Patah. Bagai guguran bunga toh. Hanyut di bawah air mengalir. Nada yang haru, mencurahkan hati yang patah dan tubuh Leng Tiong Siang pun diayun langkah tertatih-tatih lenyap dalam kegelapan malam. Dunia pun sunyi senyap. Adi Aing, hutan ini aneh sekali. Tiba-tiba terdengar lengking suara seorang mona memecah kesunyian suasana. Ya, memang benar, sudah hampir tiga jam kita tak dapat keluar dari sini dan tak berjumpa dengan seorang manusia pun juga. Adakah istana Ban Jin Kiong ini memang tiada penghuninya seru seorang nona lain? Ternyata kedua nona itu adalah Hun Ing dan Chu Ing. Setengah jam setelah Leng Tiong Siang pergi barulah keduanya dapat terbuka jalan darahnya. Walaupun sudah mendengar janji dari kepala Ban Jin Kiong akan membebaskan Siou Leseng tetapi kedua nona itu tetap cemas. Mereka menuju ke bagian belakang gunung dan masuk ke hutan itu. Adi Aing, rasanya hutan ini memang diatur menurut susunan barisan yang aneh, kata Hun Ing pula, tetapi segala macam barisan kita sudah pernah masuk mengapa yang ini tak dapat keluar. Rasanya rumah gubuk itu mempunyai rahasia. Mari kita periksa ke sana. Aku sudah masuk ke situ, sahut Chu Ing. Kecuali setumpuk rumput kering, di situ tak terdapat lain-lain barang lagi. Tetapi aku hendak memeriksanya, kata Hun Ing. Dan kedua nona itu pun terus sayunkan tubuh lari menyusup ke dalam hutan. Tak lama tampaklah sebuah rumah gubuk yang hampir roboh. Hutan di empat penjuru yang mengelilingi pondok itu jelas diatur seperti susunan barisan Su Giong Gou Heng Tin. Tetapi yang sebelah sana sungguh aneh sekali. Walaupun kita menyusup menurut susunan barisan Taike, Su Giong Gou Heng, Kiu Kiong Pat Kwa dan Jit Jing Pak Teo, tetap tak dapat keluar, kata Hun Ing. Tak usah menghiraukannya, kata Chu Ing, hayo kita beristirahat sebentar dalam gubuk itu. Hai, waktu engkau pergi tadi, bukankah pintu gubuk itu engkau buka? Mengapa sekarang tertutup sendiri tiba-tiba Hun Ing berseru heran? Chu Ing pun melonjak kaget. Benar, waktu aku keluar, pintu itu memang kubuka tetapi mengapa sekarang tertutup lagi, kata Chu Ing. Jelas pintu itu tak mungkin dapat menutup sendiri. Apakah di dalam gubuk itu terdapat orangnya? Hayo, kita satu iat ke sana, kata Chu Ing. Jangan gegabah bertindak, cegah Hun Ing. Takut apa? Kalau ada orangnya, lebih baik. Kita seret dia keluar, ah, adik Ing, mengapa engkau masih suka mengumbar nafsu tetapi kita tak bisa hanya menunggu di sini saja bantah Chu Ing. Baiklah, akhirnya Hun Ing mengalah, aku yang masuk dan engkau jaga di luar, tidak, seru Chu Ing. Lebih baik aku saja yang masuk. Diam-diam Hun Ing tertawa dan menganggap Chu Ing itu masih berhati ke kanak-kanakan. Baiklah, engkau ikut di belakangku tetapi jangan sembelarangan bergerak. Demikian kedua nona itu segera ayunkan langkah menuju ke pondok, tertutup rapat dan tak kedengaran suara apa-apa. Hai, apakah di dalam ada orang teriak Hun Ing seraya mempersiapkan pedang? Tetapi sampai diulang beberapa kali, tetap tiada jawaban. Rupanya Chu Ing tak sabar lagi. Mendorong pintu ia terus menerjang masuk. Ternyata pintu memang tidak dikancing sehingga sekali dorong, terbuka. Hun Ing terkejut dan cepat-cepat memberi peringatan, hati-hati, adik Ing, ia pun segera ikut masuk. Dalam pondok itu ternyata penuh dengan sarang labah dan debu. Daun jendela sudah rusak. Keadaan itu memberi kesan bahwa memang sudah lama pondok tersebut tak didiami orang. Suasana yang suram dan sepi membuat bulu Roma Chu Ing meremang. Tiba-tiba terdengar suara bercuit-cuit. Chu Ing menjerit kaget dan mundur tiga langkah, memeluk Hun Ing. Ternyata pada waktu Hun Ing masuk telah mengejutkan seekor tikus. Tikus ketakutan dan mencicip lari ke ujung pondok. Ah, hanya seekor tikus, mengapa engkau ketakutan setengah mati Hun Ing tertawa? Apa teriak Chu Ing, kurang ajar, tikus itu tentu kubunuh. Sudahlah adik Ing, jangan garang-garang. Apa tidak ingat tadi Hun Ing menertawakan? Apa? Aku tidak takut merah muka Chu Ing lalu melangkah masuk ke sebelah dalam. Tunggu seru Hun Ing, apakah engkau tak heran kalau di sini terdapat tikus? Chu Ing seorang dari yang cerdas. Segera dapat menangkap maksud pertanyaan Hun Ing. Benar, Cici Hun, serunya tersadar, di sekitar tempat ini tiada terdapat rumah orang dan pondok ini sudah lama kosong. Tak ada sedikitpun makanan di sini. Tetapi mengapa kawanan tikus itu tinggal di sini? Apakah masih ada tempat rahasia lain? Kedua nona itu mulai memeriksa ujung pondok yang gelap. Adik Ing, lihatlah, tiba-tiba Hun Ing berbisik. Bukankah daun pintu itu agak aneh? Sesaat Chu Ing memandang seksama, ia pun merasa heran. Sebuah daun pintu yang tingginya 2 meter, saat itu tampak bersih tiada debunya. Dan ketika pertama masuk ke situ, ia tak sempat melihat daun pintu itu. Benar, Cici Hun, kata Chu Ing, rupanya daun pintu itu telah dipegang orang. Chu Ing segera songsongkan ujung pedang mencongkel daun pintu, berat, daun pintu itu pun terbuka. Suaranya menambah keseraman suasana rumah pondok itu. Dengan lintangkan pedang melindungi dada, Hun Ing melongo ke dalam ruang. Dalam keremangan, ia melihat sebuah tangga batu yang menuju ke bawah. Ah, ternyata sebuah tangga batu dari suatu ruangan di bawah tanah. Teganglah perasaan Hun Ing. Adi Ing, serunya, ternyata rumah pondok itu mempunyai ruang di bawah tanah. Penghuni rumah ini tentu seorang yang menyangsikan. Apalagi gerutu Chu Ing, karena tempat ini berada dalam lingkungan istana Ban Jin Kiong, sudah tentu orang-orangnya jahat. Kalau tidak masakan mereka akan membuat tempat yang begini menyeramkan. Tanpa disengaja ucapan Chu Ing itu telah membuat muka Hun Ing merah. Karena bukankah ia juga menyaru menjadi Moseng Li yang serba misterius gerak-geriknya? Ya, memang bukan orang baik semua, serunya dengan menyeringai. Chu Ing tak memikirkan hal itu lagi. Dan memang ia tak bermaksud hendak menyindir Hun Ing. Cici Hun, lekaslah kari obor dan mari kita masuk, kata darah itu. Hun Ing menjemput sebatang dahan kayu dan segenggam rumput kering lalu menyalakan korek api dan menyulutnya. Demikianlah kedua nona itu dengan tangan kiri mencekal obor dan tangan kanan memegang pedang, pelahan-lahan mulai menuruni tangga batu ke bawah. Aku akan turun dulu, kata Chu Ing terus loncat melayang ke bawah. Hun Ing terpaksa menyusul. Begitu tiba di tanah dengan langkah lebar Chu Ing terus menuju ke sebelah dalam dan Hun Ing bergegas menyusulnya. Tiba-tiba hidung mereka terlanda serangkum hawa busuk dan serempak pada saat itu Chu Ing pun menjerit kaget dan menyurut mundur. Hun Ing song-song kan obor ke muka dan mementang mata. Astaga, ternyata dalam ruang itu terdapat belasan peti mati. Walaupun bernyali besar tetapi mau tak mau, Hun Ing menggigil juga hatinya. Sampai beberapa saat baru ia dapat bicara. Apakah artinya itu katanya, hayo, kita periksa. Chu Ing tegakan semangat lalu menghampiri sebuah peti mati, Cici Hun, bagaimana kalau ku buka peti mati ini? Boleh tetapi harus hati-hati, kata Hun Ing. Chu Ing menurut. Setelah mundur dua langkah dan lintangkan sebelah tangan melindungi dada, ia mulai mencongkel peti mati itu dengan pedang. Tunggu, tiba-tiba Hun Ing berseru. Chu Ing hentikan gerakannya dan mundur tiga langkah. Hun Ing mengangkat obor tinggi-tinggi dan memandang ke sekeliling ruang itu. Empat sudut ruang itu tergantung dua buah lentera. Yang lain-lain sudah padam. Hun Ing lalu menyalakan sebuah lentera di sebelah kanan. Demikian pun Chu Ing. Kedua nona itu sibuk menyulut lentera-lentera yang berjumlah delapan buah. Kini setelah terang barulah dapat diketahui bahwa peti mati yang berada dalam ruang itu berjumlah delapan belas buah. Kita buka sebuah peti mati dan lihat apa isinya, kata Chu Ing pula. Hati-hatilah, kata Hun Ing seraya kerahkan tenaga dalam untuk bersiap-siap. Chu Ing tertawa hambar, rasanya isi peti itu tentu hanya sesosok tulang kerangka. Perlu apa kita takut? Dunia persilatan itu penuh dengan kelicikan dan tipu muslihat. Baiklah engkau berhati-hati, Hun Ing memberi peringatan. Hun Ing mulai ayunkan langkah menghampiri peti mati tadi. Ia tusukkan ujung pedang pada tutup peti lalu sekali mencongkel, terus menyurut mundur. Berak, tanda petik. Tutup peti terlempar jatuh ke lantai dan dari dalam peti itu muncullah sebuah benda. Chu Ing menjerit dan Hun Ing pun terkejut bukan kepalang. Tanpa melihat jelas apa sesungguhnya benda itu Chu Ing terus taburkan pedangnya. Dalam pada itu Hun Ing pun lepaskan sebuah hantaman. Boom, boom. Tanda petik. Pedang tepat menyusup ke dada benda itu dan karena pukulan Hun Ing, pedang makin menembus sampai ke punggung. Tetapi ketika kedua nona itu memandang dengan seksama, menjeritlah Chu Ing, Hai, hanya sesosok mayat. Tetapi mengapa mayat itu dapat duduk? Memang yang dikatakan Chu Ing itu benar. Benda yang muncul dari dalam peti mati, sesosok mayat yang terbungkus kain putih. Hun Ing yang bermata tajam cepat dapat mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata mayat itu diikat dengan seutas tali halus pada tutup peti. Begitu tutup peti terbuka, mayat itu pun ikut terangkat naik. Oh, kiranya diikat dengan tali, setelah mengetahui, Chu Ing pun berseru. Dengan siapkan tenaga dalam, Hun Ing maju menghampiri untuk memeriksa keadaan peti mati itu. Ia mencabut pedang dan diserahkan kepada Chu Ing seraya memberi pesan, lain kali jangan sembarangan melontarkan senjatamu. Apakah artinya benda itu? Tanya Chu Ing. Bagian 45 Mayat hidup Hanya sesosok mayat yang dibalut dengan kain putih. Sudah tentu dia tak menderita luka apa-apa, jawab Hun Ing. Kita buka lagi sebuah peti lain, kata Chu Ing. Ia segera menghampiri ke sebuah peti lagi dan mendorong tutupnya. Berat, tutup peti terbuka tetapi mayat tetap rebah dan tidak duduk seperti yang tadi. Chu Ing mengusulkan untuk membuka semua peti mati. Hun Ing setuju. Keduanya lalu bersama membuka peti mati. Ketika Hun Ing membuka sebuah peti mati, di dalamnya terdapat sesosok mayat yang dibalut dengan sutra putih. Hai, peti mati ini juga terdapat mayat yang dibalut sutra putih, seru Chu Ing ketika membuka sebuah peti mati. Dengan cepat kedua nona itu telah membuka 12 buah peti mati yang berisi 12 mayat dibalut sutra putih. Yang belum dibuka tinggal 6 buah. Astaga tiba-tiba Chu Ing menjerit kaget. Mengapa tegur Hun Ing? Lihatlah kemari, mayat ini mati atau masih hidup. Ketika Hun Ing menghampiri ia melihat dalam peti mati itu berisi seorang lelaki bertubuh besar, muka berwok dan mengenakan pakaian pertapa. Dia rebah membujur dalam peti dengan kedua mati merentang lebar seperti orang hidup. Dalam sebuah ruang di bawah tanah, belasan peti mati berisi mayat itu sudah cukup menyeramkan. Dan apabila ditambah pula dengan seorang mayat yang menyerupai orang masih hidup, sudah tentu Chu Ing menjerit kaget. Cici Hun, kenalkan engkau pada orang ini tanya Chu Ing. Sejenak Hun Ing memandang dengan teliti dan berubahlah wajahnya, ketua partai persilatan Cheng Xiapei, pedang seribu bayangan Lim Tai Som. Ya, benar, memang dia, kata Chu Ing. Ah, sungguh tak terduga bahwa ketua partai Cheng Xiapei yang menghilang sejak 16 tahun yang lalu ternyata mayatnya berada di sini, kata Hun Ing pula. Tiba-tiba Chu Ing gelengkan kepala, aneh sekali tentu saja mengherankan, sambut Hun Ing. Bukan, sahut Chu Ing pula. Bukan soal itu, soal apa. Menilik tutup peti penuh dengan debu, jelas peti itu tentu sudah beberapa tahun berada di sini. Mengapa mayat di dalamnya tidak rusak, kata Chu Ing. Memandang pula keadaan mayat dalam sebuah peti mati, berkatalah Hun Ing, mungkin mayat itu telah direndam dengan obat, sehingga. Tiba-tiba Hun Ing menjerit kaget dan hentikan kata-katanya. Mengapa seru Chu Ing ikut terkejut? Mayat ini adalah mumi teriak Hun Ing. Mumi? Ya, mayat-mayat ini jelas mumi ciptaan orang Ban Jin Kiong, seru Hun Ing pula. Masih ingatkah yang kawakan kedua belas mayat hidup yang menyerang dengan tiba-tiba ke markas perkumpulan kita tempoh hari? Wanita Im Kianli, Raja Akhirat dan Xiao Toako sendiri waktu kehilangan kesadaran pikirannya. Bukankah mereka memiliki kekuatan yang luar biasa hebatnya? Jelas kesemuanya itu adalah ciptaan dari ketua Ban Jin Kiong yang rupanya paham akan ilmu membuat mayat hidup. Kalau begitu mayat-mayat yang berada dalam peti mati ini terdiri dari tokoh-tokoh persilatan ternama. Lalu bagaimana tindakan kita kata Chu Ing? Bagaimana kalau kita buka sama sekali beberapa peti mati yang masih tertutup itu tanya Hun Ing? Nona itu bahkan terus menghampiri sebuah peti dan terus mendorong tutupnya. Hai kedua Nona itu menjerit dan menyurut dua langkah. Wajah keduanya berubah pucat. Beberapa saat kemudian barulah Chu Ing bertanya, Cici Hun, apakah yang kita lihat itu suatu kenyataan? Kiranya yang rebah dalam peti mati itu adalah sebuah mayat yang dikenal mereka. Ya, tak lain adalah Hon Cheng Jiang, ketua perguruan Tai Kek Bun. Adi Ing, pada waktu Hon Chiang Bun meninggal, bukankah Eng Ka sudah memeriksa bahwa dia benar-benar sudah putus nyawanya seru Hun Ing? Belum Chu Ing menyahut tiba-tiba terdengar suara jawaban, pada waktu itu bukankah Hon Cheng Jiang sudah mati dan mayatnya pun sudah dingin. Chu Ing dan Hun Ing seperti disambar kilat kejutnya. Suara itu jelas dari Xiao Lo Seng. Cepat kedua Nona itu berpaling. Di samping sebuah peti mati lebih kurang tujuh tombak jauhnya, tampak tegak seorang pemuda Xiao Lo. Seng. Xiao Toako, engkau, engkau di sini seru Chu Ing. Xiao Lo Seng menghela nafas pelahan, sahutnya, harap kalian lekas kemari untuk memeriksa siapakah orang ini. Kedua Nona itu terkejut dan cepat-cepat maju menghampiri. Ayah, serem tak menjeritlah Chu Ing ketika mengetahui bahwa mayat yang berada dalam peti mati itu bukan lain adalah ayahnya, Pit Penyanggah Langit Ten Yeo Jong Ho. Air mata Chu Ing berderai-derai membanjir turun. Xiao Toako, apakah kesadaran ingatanmu tidak lenyap? Tanya Hun Ing. Saat ini aku sedang memikirkan sebuah persoalan yang aneh, jawab Law Seng. Lalu bagaimana pendapat Xiao Toako mengenai mayat Han Chiang Bun dan Paman Nyeo ini, tanya Hun Ing pula. Hun Ing memang cerdas. Setelah melihat jenazah kedua tokoh tua itu, serem tak ia sudah membayangkan suatu dugaan. Dan jelas pada waktu itu jenazah kedua tokoh sakti itu telah dibawa anak buah naga hijau pulang ke Lok Yang. Tetapi mengapa tahu-tahu berada di tempat ini? Mendapat pertanyaan Hun Ing, Xiao Law Seng merenung sejenak lalu berkata, apakah mayat yang kita lihat tempoh hari bukan mayat dari Nyeo Beng Chu dan Hon Chiang Bun? Tak mungkin, seru Chu Ing. Xiao Toako, masakan kita semua tak kenal pada mendiang ayahku dan Hon Chiang Bun? Memang hal itu tak mungkin, seru Hun Ing. Peristiwa dalam dunia, sebelum terjadi memang sering dianggap mustahil oleh orang, kata Xiao Law Seng. Tetapi bagaimana kita harus berkata kalau kenyataannya seperti yang kita hadapi saat ini? Sekali lagi Chu Ing memandang mayat dalam peti mati itu. Ingin ia memeriksa dengan jelas apakah mayat itu benar mayat ayahnya atau bukan. Dapatkah dalam waktu yang begitu singkat, orang-orang Ban Jin Kiong mengambil jenazah ayahnya dari Lok yang dibawa kemari? Dan mengapa jenazah ayahnya sudah meninggal beberapa bulan itu masih tetap tak rusak? Chu Ing yang biasanya cerdik, kali ini benar-benar bingung. Xiao Toako bagaimana sesungguhnya hal ini akhirnya ia berseru kepada Lo Seng. Xiao Law Seng menghela nafas kecil. Menurut dugaanku, jauh beberapa bulan yang lalu Paman N.I.O. dan Hon Chiang Bun telah dibunuh oleh orang Ban Jin Kiong lalu dibawa kemari hendak dijadikan mumi. Lalu mayat siapakah yang kita lihat dalam pondok daulu itu tanya Chu Ing. Sebuah mayat palsu seru Lo Seng. Aku tak percaya di dunia terdapat orang yang mampu menciptakan seorang manusia yang mirip satu sama lain. Justeru hal itulah yang membuat aku merasa kagum kepada Ban Jin Kiong, kata Xiao Law Seng. Akhirnya berkata Lahun Ing, apa yang dikemukakan Xiao Toako itu memang benar. Sekarang tinggal bagaimana langkah kita terhadap mayat-mayat yang belum ditempa jadi mumi ini. Sekali pihak Ban Jin Kiong dapat menjadikan tokoh-tokoh itu sebagai mumi, dunia persilatan pasti akan kiamat, kata Lo Seng. Tanpa berkata apa-apa, Chu Ing terus membacok mayat ayahnya itu. Adik Ing, jangan, teriak Hun Ing. Tetapi sudah tak keburu lagi. Untunglah saat itu Lo Seng cepat melentikan jari tangan kirinya untuk menyiak tangan Chu Ing. Pedang nona itu pun menyasar ke samping dan menusuk pada dasar peti mati. Xiao Toako, mengapa engkau menghalangi aku teriak Chu Ing seraya bercucuran air mata. Chu Ing mengakui kebenaran ucapan Xiao Lo Seng tadi. Ia tahu bagaimana pribadi ayahnya sewaktu masih hidup. Maka ia tak rela ayahnya akan dijadikan mumi yang ganas. Lebih baik ia lenyapkan saja. Rupanya Hun Ing dan Xiao Lo Seng tahu isi hati Chu Ing. Adik Ing, maksud kita bukan hendak menghancurkan mayat-mayat ini, kata Xiao Lo Seng. Walaupun ayahku tidak mati tetapi kalau dijadikan seorang mumi, bukankah tak beda seperti orang mati seru Chu Ing? Kalau sekarang kita hancurkan mayat-mayat ini, bukan saja arwah mereka akan dapat mengasuh dengan tenteram di alam bakar. Pun terhadap dunia persilatan akan terbebas dari musibah besar. Dan mayat-mayat itu pun tak sampai melakukan dosa berdarah yang hebat. Diam-diam Hun Ing memuji alasan yang dikemukakan darah itu. Adik Ing, kata Hun Ing sesaat kemudian, harap jangan gelisah. Kalau Xiao Toako mencegahmu, dia tentu sudah mempunyai care yang baik. Kecuali dapat menghidupkan mereka, tiada langkah yang lebih baik daripada menghancurkan mumi-mumi itu agar jangan sampai menimbulkan malapetaka di dunia persilatan, kata Chu Ing. Benar, sahut Xiao Lauseng, kalau tak dapat menghidupkan memang lebih baik kita hancurkan saja. Xiao Toako, seru Hun Ing, dapatkah engkau mengembalikan kesadaran pikiran mereka? Xiao Lauseng tertawa hambar dan gelengkan kepala. Kalau bisa, mengapa aku tak mau melakukan? Kalau begitu, lebih baik kita hancurkan saja, kata Chu Ing terus hendak menusuk pada peti mati. Nanti dulu, seru Hun Ing. Walaupun Xiao Toako tak dapat tetapi ku rasa di dunia ini masih terdapat seseorang yang mampu menyembuhkan mereka. Siapa? Apakah ketua Ban Jin Kiong teriak Chu Ing tegang? Walaupun ketua Ban Jin Kiong mampu tetapi jelas dia tentu tak mau, kata Hun Ing, heto meter yang. Ku maksudkan dialah orang yang meniup seruling itu. Xiao Lauseng mengangguk dan diam dia memuji kecerdikan nona itu. Hai, betul, seru Chu Ing gembira, mengapa aku sampai lupa kepada orang itu? Tetapi dalam dunia yang begini luas kemanakah kita akan mencarinya? Kemudian Hun Ing berkata kepada Lauseng. Xiao Toako, tak perlu kita heraukan orang itu dulu, katanya, yang penting apakah suara seruling itu dapat menyadarkan pikiran mayat-mayat ini? Adik Hun, jawab Xiao Lauseng, engkau benar. Suara seruling itu belum tentu dapat menyembuhkan ingatan seorang bumi. Tetapi tiada jeleknya untuk dicoba karena hal itu merupakan satu-satunya harapan kita. Hun Ing menghela nafas panjang. Kalau begitu, nasib dunia persilatan kelak hanya tergantung dari sebatang seruling ajaib itu. Ah, lociampua, kalau engkau memang golongan pihak kita, mengapa tak mau unjuk diri untuk menolong? Xiao Lauseng dan Chu Ing termanggu heran melihat Hun Ing berkata seorang diri itu. Ah, suara seruling adik Hun, bagaimana engkau tahu tiba Xiao Lauseng seperti menyadari sesuatu? Ternyata saat itu ia memang mendengar sealun suara seruling yang lembut, antara terdengar dan hilang. Ia tak tahu lahkah suara seruling itu berbunyi. Dan apakah ia dapat sadar pikirannya karena seruling itu terus-menerus berbunyi sejak tadi? Xiao To'ako, apakah engkau mendengar suara seruling? Yang tanya Hun Ing. Masih, Xiao Lauseng mengangguk, adakah kalian tidak mendengar apa-apa? Aku tidak mendengar apa-apa, kata Chu Ing heran lalu berpaling kepada Hun Ing. Cici Hun apakah engkau mendengar? Hun Ing gelengkan kepala. Suara seruling dewa itu, kecuali Xiao To'ako, kita tentu tak dapat menangkapnya, katanya. Adi Hun, mengapa engkau tahu kalau seruling itu masih berbunyi Xiao Lauseng mengulang pertanyaannya? Ah, bukan karena aku pandai menduga atau dapat mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi aku hanya menduga-duga saja dan ternyata dapat menduga benar. Cici Hun, engkau dapat menduga benar apa saja? Tanya Chu Ing. Kuduga peniup seruling itu tentu terus-menerus mengikuti Xiao To'ako. Dia hendak mengobati ingatan Xiao To'ako dengan seruling itu, kata Hun Ing. Hai, mengapa kita tak dapat menemukan orang itu? Chu Ing terkejut. Peniup seruling itu sudah mencapai kesempurnaan dalam ilmu meringankan tubuh. Apakah saat ini dia masih berada di sekitar Xiao To'ako? Tanya Chu Ing pula. Suara seruling tetap mengiang, jelas dia tentu tak meninggalkan Xiao To'ako. Chu Ing membelalakan mata. Ia heran tetapi tak berani tak percaya karena ia tahu Bapua Hun Ing seorang nona yang cerdas sekali. Hun Ing menghela nafas, ujarnya, bermula aku heran mengapa Xiao To'ako dapat sembuh ingatannya. Aku masih tak percaya tanpa suara seruling kesadaran Xiao To'ako sudah pulih kembali. Maka ketika Xiao To'ako muncul, aku selalu memperhatikan kerut wajahnya. Kulihat tiap kali wajahnya mengerut tegang seperti ada sesuatu yang menguasai pikirannya. Oleh karena itu aku segera menduga kalau suara seruling itu masih mengiang di telinganya secara rahasia. Dan ternyata Xiao To'ako memang mengakui kalau masih mendengar suara seruling itu sehingga makin memperkuat dugaanku. Adik Hun, engkau sungguh cerdas, Xiao Lauseng memuji. Tetapi Cici Hun, Chu Ing menyelutuk, bagaimana engkau tahu kalau orang itu tengah meniup seruling untuk mengobati Xiao To'ako? Kalau tidak untuk mengobati Xiao To'ako, perlu apa seruling itu berbunyi berkepanjangan kata Hun Ing. Kalau begitu orang itu tentu kenal pada Xiao To'ako seru Chu Ing. Seketika berubahlah kerut wajah Hun Ing serunya, Xiao To'ako, mari kita cari orang itu eh. Bukankah Cici mengatakan orang itu berada di sekitar tempat ini tanya Chu Ing. Hun Ing tertawa, adik Ing, mengapa engkau makin lama makin tolol? Masakan di dunia ini terdapat ilmu menghilang. Yang kumaksudkan suara serulingnya yang selalu dekat pada Xiao To'ako. Apakah engkau tahu tempat bersembunyinya peniup seruling itu tanya Xiao Lauseng? Hun Ing mengangguk, adik Ing mengatakan peniup seruling itu tentu sudah kenal pada Xiao To'ako. Karena itu aku minta waktu untuk merenungkan orang itu dan mungkin dapat kita ketahui tempat persembunyiannya. Di mana tanya Xiao Lauseng? Di sini bukan tempat yang sesuai untuk bicara. Ingat pohon-pohon bisa tumbuh telinga. Mari kita lekas berangkat saja, kata Hun Ing. Cici Hun, bagaimana dengan mayat-mayat ini tanya Chu Ing? Untuk sementara waktu, biarkan saja, jawab Hun Ing, mereka belum sempat ditempa maka belum berbahaya. Sekarang yang penting, kita cari peniup seruling itu untuk mengobati penyakit Xiao To'ako. Ah, hampir saja lupa, tiba-tiba Xiao Lauseng berkata, bagaimana kalian bisa datang kemari? Ketika tiba-tiba Xiao To'ako lenyap, kami kira Xiao To'ako telah diculik orang Ban Jin Kiong, maka aku bersama Cici Hun segera menyusup ke dalam hutan dan akhirnya dapat menemukan rumah pondok ini, menuturkan Chu Ing. Ah, mereka begitu memperhatikan diriku. Bagaimana kelak aku dapat membalas budi kebaikan mereka diang-diam Xiao Lauseng mengeluh dalam hati. Xiao To'ako, bagaimana tiba-tiba engkau muncul di sini tiba-tiba Hun Ing bertanya. Pada saat pikiranku limbung, aku gentayangan kemana-mana. Adakalanya otakku dapat berpikir adakalanya tidak. Aku tak tahu apa yang kulakukan. Kalau begitu, ingatanmu itu hanya tergantung pada suara seruling itu tanya Hun Ing. Xiao Lauseng mengangguk. Benar, pada saat ku tinggalkan kalian itu mungkin suara seruling itu berhenti untuk beberapa waktu. Tiba-tiba Chu Ing melengking, tempat ini sebuah tempat penting dalam istana Ban Jin Kiong. Mengapa tiada dijaga sama sekali? Hun Ing tertawa.